Mengembalikan tenaga setelah sehari berpuasa, kita memang disarankan berbuka dengan yang manis-manis ya Tom ya. Tapi juga bukan hanya manis, baiknya itu juga yang mengandung air seperti buah-buahan. Ya, yang paling ramai di serbu ini biasanya timun suri, tapi kalau diganti dengan semangka atau melon, saya juga nggak nolak sih. Ya, jadi semoga cuacanya itu bersahabat ya Tom ya, karena di Yogyakarta ratusan petani melon terancam gagal panen, akibat kebun mereka yang terus menerus diguyur hujan. Ya, padahal mereka ini butuh hasil panen yang melimbah untuk memenuhi permintaan warga yang meningkat. Hujan yang melanda kulon Progo tiga hari berturut-turut membuat puluhan hektare kebun melon di desa Tirtorahayu terendam. Para petani terpaksa menyedot air dengan pompa untuk menyelamatkan melon-melon mereka dari ancaman busuk. Tadi pagi? Tadi pagi, ya. Kalau kondisi seperti ini, yang dikhawatirkan petani seperti apa? Banyak busuk. Busuk ya? Selain busuk apa lagi? Terus pohonnya layu. Harga melon di tingkat petani saat ini mencapai Rp4.000 hingga Rp5.000 per butir. Jika hujan masih terus mengguyur, hasil panen yang tak maksimal dapat membuat harga melon anjlok hingga 50 persen. Anjlok, mas. Berapa, mas? Biasanya 1 kopek bisa nyampe Rp3.000.000, kalau gini paling Rp1.500.000. Para petani berharap mendekati waktu panen, hujan tak lagi sering datang. Mereka butuh hasil panen melimpah untuk memenuhi lonjakan permintaan warga selama Ramadan. Agung Nugroho melaporkan untuk NET.